Bismillahirrahmanirrahim Kemarin-kemarin di pertemuan pertama dan kedua kita telah membahas mengenai kondisi geografis bangsa Arab dan juga pemerintahan serta kondisi politik bangsa Arab Sekarang kita akan lanjutkan yakni mengenai agama bangsa Arab Agama bangsa Arab Mayoritas agama ataupun mayoritas bangsa Arab Mengikuti dakwah Ismail A.S. yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim A.S. yang intinya menyembah kepada Allah atau agama Tauhid Mengisahkannya dan memeluk agamanya Waktu bergulir sekian lama hingga banyak diantara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka Sekalipun begitu masih ada sisa-sisa Tauhid dari beberapa syiar dari agama Ibrahim Hingga muncul Amr bin Luhai pemimpin Bani Huza'ah Ia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bijak Mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama Sehingga semua yang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar Sebab menurutnya Syam adalah tempat para Rasul dan Kitab Maka dia pulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan dengan Ataupun membuat persekutuan terhadap Allah Dengan orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah Karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci Ini ada dalam Muhtasyar Shirotir Rasul SAW Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat Yang ditempatkan di Musyalal di tepi laut merah di dekat Kudait Kemudian mereka membuat Lata di To'if dan Uza di Wadi Nakhlah Inilah tiga berhala yang paling besar Setelah itu kemusyarikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil Bertebaran di setiap tempat di Hijaz Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin Jin ini Jogut Ya'ud dan Nasr terpendam di Jidah Maka dia datang kesana dan mengangkatnya Lalu membawanya ke Timah Tihama Setelah tiba musim haji Dan menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing Sehingga setiap kabilah dan di setiap rumah Hampir pasti ada berhalanya Mereka juga memenuhi masjidil haram dan berbagai macam berhala dan patung Tatkala Rasulullah SAW menakhlukkan Makkah Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua Lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala Yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah Yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala Yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan baik Serta tidak merubah agama Ibrahim Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah Satu, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya Berkomat kamit dihadapannya Meminta pertolongan tak kala menghadapi kesulitan Berdoa untuk memenuhi kebutuhan Dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah Dan mewujudkan apa yang mereka kendaki Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala Merunduk dan sujud dihadapannya Yang ketiga, mereka bertakorup dan menyajikan berbagai macam korban Menjembelih hewan periaraan dan hewan korban demi berhala dengan menyebut namanya Dua jenis penyembelian ini disebutkan Allah dalam firmannya dalam surat Al-Ma'idah Dan apa yang disembelih untuk berhala Serta dalam surat An-An'am 121 Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya Yang keempat, jenis takorup yang lain Mereka menghususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala Dan juga dihususkan bagian tertentu dari hasil panin dan binatang piaraan mereka Ada pula orang-orang tertentu yang menghususkan sebagian lain bagi Allah Yang pasti, mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah Dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka Firman Allah dalam surat An-An'am ayat 136 Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang diciptakan Allah Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami Maka sajian-sajian itu diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah Maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka Amat buruklah ketetapan mereka itu Yang kelima diantara jenis takorup yang mereka lakukan Ialah dengan pernazar Menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala Allah berfirman dalam surat An-An'am 138 Dan mereka mengatakan inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang Tidak boleh memakannya kecuali yang kami kandaki Menurut anggapan mereka dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya Dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu penyambelihannya Semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah Yang keenam ada pula al-bahirah As-syaibah Al-wasilah Al-hami Yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala Ibnu Ushak berkata Al-bahirah Anak as-syaibah Yaitu ontah betina yang telah beranak 10 Yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan Ontah ini tidak boleh ditunggangi Tidak boleh diambil bulunya dan susunya Tidak boleh diminum kecuali oleh tamu Jika kemudian melahirkan lagi anak betina Maka telinganya harus dibelah setelah itu ia harus dilepas secara bebas bersama induknya Yang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama Sedangkan al-wasilah adalah domba betina yang mempunyai lima anak kembar Yang semuanya betina secara berturut-turut Domba ini bisa dijadikan sarana takaru Oleh karena itu mereka berkata Aku mendekatkan diri dengan domba ini Tetapi jika setelah itu melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati Maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan Al-hami adalah ontah jantan yang sudah Membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya Ontah seperti ini tidak boleh ditunggangi Tidak boleh diambil bulunya Harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun Untuk itu Allah menurunkan ayat Dalam surat Al-Ma'idah 103 Allah sekali-kali Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan keadanya bahirah Syahibah, wasilah, dan hami Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah Dan kebanyakan mereka tidak mengerti Allah juga menurunkan ayat dalam surat Al-Anam 139 Dan mereka mengatakan apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami Dan jika yang ada dalam perut itu dilahirkan mati Maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya Ada pula yang berpendapat ada penafsiran lain dari binatang ternak itu Syahib bin Al-Mushayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi tohut-tohut mereka Di dalam Ash-Shahih disebutkan secara marfuq bahwa Amr bin Luhay adalah orang pertama yang mempersembahkan onta untuk berhala Ini ada dalam Sohihul Bukhari 1499 Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya Dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya Serta memberikan manfaat di sisinya Seperti mana yang dinyatakan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 3 Kami tidak menyembah mereka Kami tidak menyembah mereka Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Dan juga dalam Surat Yunus ayat 18 Dan mereka menyembah selain daripada Allah Apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Orang-orang Arab yang juga mengundi nasib dengan menggunakan Al-Azlam atau anak panah yang tidak ada bulunya Anak panah itu ada tiga jenis Satu jenis ada tanda ya dan satu jenis lagi ada tanda tidak Mereka mengundi nasib berkaitan dengan perbuatan yang dikendakinya seperti pepergian, menikah atau lain-lainnya Dengan menggunakan anak panah itu Jika yang keluar tanda ya maka mereka melaksanakannya Dan jika yang keluar tanda tidak Mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi Satu jenis lagi ada tanda air dan tebusan Satu jenis lagi ada tanda dari golongan kalian dan bukan dari golongan kalian atau anak angkat Jika mereka memperkerahkan nasib seseorang umpamanya Maka mereka membawa orang itu ke hadapan hubal Sambil membawa seratus hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah Jika yang keluar tanda dari golongan kalian maka orang tersebut merupakan golongan mereka Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian Maka yang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan dan jika yang keluar anak angkat Maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat Bukan termasuk dari golongan mereka dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan Ini ada dalam muhadrat tarikh khil umam al-islamiyah al-hadri 1-56 ibn Hisham 1-152 hingga 153 Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah perjudian dan undian Mereka membagi dagang korban yang telah disembeli berdasarkan undian tersebut Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, paranormal, dan ahli nujum Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu bakal terjadi di kemudian hari Yang mengaku bisa mengetahui rahisya gaib pada masa mendatang Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya sesuatu pengabaran Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat Atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan perbuatan atau keadaan yang bertanya kepadanya Orang semacam ini disebut arof atau paranormal Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat dimana dia kecurian serta orang tersesat atau lain-lainnya Sedangkan ahli nujum ialah orang yang memperlihatkan keadaan bintang dan planet Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya Agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari Pemenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada haikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang Sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan Maka mereka berkata Hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu Lihat syahih muslim ma'a syarihi annawai 159 Di galangan mereka juga ada aktiarah atau meramal nasib sial dengan sesuatu Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri lalu melepasnya Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan Maka mereka jadi pepergian ke tempat yang hendak dituju Dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik Jika burung atau biri-biri itu mengambil jalan ke kiri Maka mereka tidak berani pepergian dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan Mereka juga meramal sial jika di tengah jalan mereka bertemu burung atau hewan tertentu Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan hewan atau wanita Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dibalaskan Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di badang seraya berkata Berilah aku minum, berilah aku minum Jika dendamnya sudah dibalaskan maka ruhnya akan menjadi tentram Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu Toh masih ada sia-sisa-sisa dari agama Ibrahim Dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya Seperti penggunaan ataupun pengaguman terhadap Kaabah Tawaf di sekelilingnya, Haji, Umroh, Wukuf di Arofah, dan Muzalifah Mereka memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya Di antaranya orang-orang Qurais berkata Kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci Penguasa Kaabah dan penghuni Makkah Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami Maka tidak selayaknya bagi kami untuk keluar dari tanah suci Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan wukuf di Arofah Tidak ifadah dari sana dan tapi ifadah dari Muzalifah Tentang hal ini Allah menurunkan ayat Dalam surat Ar-Baqarah ayat 199 Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak Atau dalam kurung Arofah Hal-hal baru lainnya mereka berkata Tidak selayaknya bagi orang-orang Qurais untuk memberikan makan keju Dan meminta samin tatkala mereka sedang ikhrom Mereka tidak boleh masuk baitul haram dengan mengenakan kain wal Dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh di rumah-rumah pemimpin selagi mereka sedang ikhrom Mereka juga berkata penduduk di luar tanah suci Tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci ke tanah suci Jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk haji dan umroh Hal-hal baru lainnya mereka menyuruh penduduk di luar tanah suci Untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan tanah suci Selagi baru datang untuk melakukan tawaf awal Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk dari luar tanah suci Maka mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang Ini berlaku untuk kaum laki-laki Sedangkan kaum wanita harus melepaskan semua pakaiannya Kecuali baju rumahnya yang longgar Saat itu mereka berkata Hari ini tampak sebagian atau semuanya Apa yang tiada tampak tiada diperkenankannya Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini dalam surat Al-A'raf 31 Hai anak Adam pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal Dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi Begitu pula orang yang bersangkutan Hal baru lainnya mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selagi dalam keadaan ikhrom Tetapi mereka membuat lubang di bagian belakang rumah Dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik Maka Al-Quran melarangnya Dalam surat Al-Baqarah ayat 189 Dan bukanlah kebaktian itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya Akan tetapi kebaktian itu adalah kebaktian orang yang bertakwa Semua gambaran agama ini adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala Keyakinan terhadap khayalan dan khurafat Begitulah agama mayoritas bangsa Arab Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi Masehi, Majusi, Shabiah yang masuk ke dalam masyarakat Arab Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang Sehingga mereka berada di jazirah Arab Yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini Satu, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon Dan Ashur di Palestina Yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi Penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Buhtan Ashur pada tahun 587 sebelum Masehi Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babylonia Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz Mereka menempati Hijaz bagian utara Yang kedua, dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi Yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi Dan penghancuran haikal-haikal mereka Sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz Lalu menetap di Yashrib, Haibar, dan Taima Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab Lewat orang-orang Yahudi yang berimigrasi itu Yang kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen politis Yang mengawali munculnya Islam Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Haibar, Nadir, Mustalik, Huraizah, dan Kunain Kul Kainuka Asyam Hudi menyebutkan di dalam buku Wafa'ul Wafa' Bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20 Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa As'ad Abu Karib Awal mulanya dia pergi berperang ke Yashrib dan memeluk agama Yahudi di sana Sepulangnya ke Yaman, dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Khuraizah Sehingga agama Yahudi menyebar di sana Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya Ya Yusuf Zunawas Dia memerangi orang-orang masehi dari penduduk Najron Dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi Karena mereka menolaknya Maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu Tak seorang pun yang tercecer Laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20 ribu hingga 40 ribu Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi Al-Quran telah memuat sebagian kisah itu di dalam surat Al-Buruj Sedangkan agama Nasroni masuk ke Jazira Arab lewat pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi Pada masa itu misionaris Nasroni menyusup ke beberapa tempat di Yaman Selang tak beberapa lama ada orang yang zuhud Doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah yang datang ke Najron Dia mengajak penduduk Najron untuk memeluk agama Masehi Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya Oleh karena itu mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Masehi Setelah orang-orang Habasyah menduduk di Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Zunuas dan Abraha memegang kekuasaan di sana Maka agama Masehi berkembang pesat dan sangat maju Maka karena semangatnya dalam menyebarkan agama Masehi Abraha membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini Dan hendak menghancurkan Baitullah di Makkah Namun Allah membinasakannya Bangsa Arab yang memeluk agama Nasroni adalah dari suku-suku Ghosan Kabilah-kabilah Takhlib, Tayyik dan berdekatan Dan yang berdekatan dengan orang-orang Romali Bahkan sebagian Raja Hirah ada pula yang memeluknya Sedangkan agama Masehi Mohon maaf Sedangkan agama Majusi Lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persi Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak dan Bahrain Serta di wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab Ada pula penduduk Yaman yang memeluk Majusi Tadkala bangsa Arab menduduk Yaman Sedangkan agama Sabi'ah Menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lain-lainnya Yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Khaldens Dengan banyak penduduk Syam yang juga memeluk Serta penduduk Yaman pada Yaman dahulu Serta setelah kedatangan beberapa agama baru Seperti agama Yahudi dan Nasroni Agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut Tetapi tetap masih ada sisa-sisa para pemeluknya Yang bercampur dengan para pemeluk Majusi Atau yang berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab dan Irak Serta di pinggiran Teluk Arab Ini ada dalam Taurihu Ardil Quran 2-193-208 Kemudian untuk kondisi kehidupan agama Itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak Orang-orang musrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim Justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat Ibrahim Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia Kedurahakaan mereka tak terhitung banyaknya Dan seiring dengan perjalanan waktu Mereka berubah menjadi para paganis atau penyembah berhala Dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam hurufat dalam kehidupan agama Mereka kemudian mengimbaskan ke dalam kehidupan sosial, politik, dan agama Sedangkan orang-orang Yahudi berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah Para pemimpin inilah yang kemudian membuat hukum di tengah manusia Dan menghisap mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hatinya Ambisi mereka hanya tertuju kepada kekayaan dan kedudukan Sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarnya kekufuran Serta pengabdian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah Dan yang semua orang dianjurkan untuk mensucikannya Sedangkan agama Nasroni berubah menjadi agama paganisme yang sulit dibahami Dan menimbulkan pencampur aduan antara Allah dan manusia Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini Maka tidak ada pengaruh yang berarti Karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani Dan tidak mungkin mereka tinggalkan Sedangkan semua agama bangsa Arab Keadaan para pemeluknya sama dengan orang-orang musyrik Hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa Alhamdulillah itu kita telah selesai untuk membahas tentang agama bangsa Arab Dan untuk selanjutnya di pertemuan keempat nanti Ataupun besok kita akan Membahas mengenai gambaran masyarakat Arab Jahiliyah Di sini setelah membahas kondisi politik, agama, dan jahil-jahil Arab Ini akan membahas ringkas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan ahlak Jadi gambaran masyarakat Arab Jahiliyah ini Akan kita lihat Budayanya seperti apa Kemudian kondisi sosialnya seperti apa Kondisi ekonominya Kemudian ahlaknya juga seperti apa Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya sekian Terima kasih Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Amin